Intro Shalom sobat GRC, selamat hari minggu Welcome to GRC, Rest for the Restless Tempat dimana jiwa kita yang restless bisa mendapatkan rest di dalam Tuhan Minggu lalu kita sudah bersama-sama rekan pascah Merekan tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dalam dunia Menebus manusia dari dosa oleh karena kasihnya begitu besar kepada kita semua Biarlah kita dapat terus mengingat hal ini dan membagikan kasihnya kepada lingkungan di sekitar kita Beberapa pengumuman untuk minggu ini Yang pertama, gereja mengadakan doa malam setiap hari Selasa pukul 18.00 via Zoom Bagi saudara-saudara yang ingin bersekutu bersama dan saling mendoakan, kami undang untuk dapat bergabung Kemudian gereja juga mengadakan webinar agar kita terus bertumbuh dalam iman Webinar kali ini akan membahas tentang kremasi dan iman Kristen Diadakan pada tanggal 14 April pukul 18.30 via Zoom Info lebih detail bisa rekan-rekan lihat di IGJRC maupun GKD3 Palang Hari ini perlenggan firma Tuhan akan dibawakan oleh Evangelis Carolina Soputri Beliau adalah seorang konselor yang melayani di Seminari Alkitab Asia Tenggara Juga pembina pemuda dan remaja di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang Saya mengundang kita semua mempersiapkan hati dan diri kita untuk beribadah menghadap Tuhan Kita ambil saat aduh sejenak Kita memulai ibadah ini dengan meyakini bahwa Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapak, Allah Anak, dan Allah Rauh Kudus Menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya Dia yang mengampuni segala kesalahanmu Yang menyembuhkan segala penyakitmu Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur Yang mahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat Amin Mari pada saat ini saya mengajak kita semua untuk mengingatkan pengakuan iman kita Yaitu pengakuan iman Rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Kali ke langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari Rauh Kudus Lahir dan elak darah Maria Yang menderita sengsara di pembertahan Pontius Pilatus Disalipkan, mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan dari sana yang akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada Allah Kudus Gerija yang Kudus dan Am Persetuan orang Kudus Pengampunan dosa Kebangkitan tubuh Dan hidup yang kekal Amin Jemaat yang dikasih Tuhan Dia Allah yang Maha Kuasa Telah memanggil kita Di dalam dunia ini Untuk menjadi terang Bagaimana respon kita Bagaimana respon kita My heart will save I will make the stars of night I will make their brightness bright Who will bear my light to them Whom shall I send Here I am, Lord Is it my Lord I have heard You're calling in the night I will go, Lord If you lead me I will hold Your people in my heart I will make the stars of night I will make their darkness bright Who will bear my light to them Whom shall I send Here I am, Lord Is it my Lord I have heard You're calling in the night I will go, Lord If you lead me I will hold Your people in my heart Bagaimanakah respon setiap kita? Apa yang akan kita katakan? Mari kita renungkan Dan jika iya Kita bersedia Untuk memegang salib itu Menjalani kehidupan Seperti yang Kristus mau Menjadi terang Mari kita katakan Pakai aku, Tuhan Di tengah dunia ini If you can use anything, Lord You can use me If you can use anything, Lord You can use me Take my hand, Lord And my feet Touch my heart, Lord Speak through me If you can use me If you can use anything, Lord You can use me If you can use me If you can use anything, Lord You can use me Take my hands, Lord And my feet Touch my heart, Lord And speak through me If you can use anything, Lord You can use me Saudara, Tuhan kita adalah sahabat kita Dia yang selalu berada di sisi kita Dia yang tak pernah jemuh-jemuh menolong setiap kita Biar dia terus boleh menjadi kekuatan kita Hidup yang kupilih Membuatku berarti Karena Yesus Tuhan Tempatku berjaya dan berharap Ku buka mataku Lihat kelilingku Ku harus nyatakan Kebenarannya yang membebaskan Karena kuasamu Karena kehebatanmu Ku dapat lakukan Perkara besar Yang engkau janjikan Yesus Kaulah sahabatku Yesus Kau yang akan selalu berada Di sisiku Kau selalu berkuatku Oh Yesus Kaulah sahabatku Kaulah sahabatku Yesus Kau yang tak pernah jemuh-jemuh Di sisiku Kau sumber kuatku Ku buka mataku Ku buka mataku Lihat kelilingku Ku harus nyatakan Kebenarannya yang membebaskan Karena kuasamu Karena kuasamu Karena kehebatanmu Ku dapat lakukan Perkara besar Yang engkau janjikan Yesus Kaulah sahabatku Yesus Kau yang akan selalu berada Di sisiku Kau sumber kuatku Oh Yesus Kaulah sahabatku Yesus Kau yang tak pernah jemuh-jemuh Di sisiku Kau sumber kuatku Yesus Kaulah sahabatku Yesus Kau yang akan selalu berada Di sisiku Kau sumber kuatku Oh Yesus Kaulah sahabatku Yesus Kau yang tak pernah jemuh-jemuh Di sisiku Kau sumber kuatku Kau sahabatku Berada di sisiku Kau sahabatku Selama-lamanya Kau sahabatku Berada di sisiku Selama-lamanya Sampai jumpa di video selanjutnya Kita mau merenungkan kebenaran Tuhan Terima kasih buat tim JRC yang boleh mengundang dan juga memberikan kesempatan buat saya Kiranya Tuhan menolong sebagai murid Kristus kita mau belajar sama-sama Mari kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus di dalam Kristus Yesus Dan kami Tuhan di hadapan Engkau kami datang kami mau belajar tunduk untuk mendengarkan kebenaran Tuhan Berikan kepada kami kerendahan hati untuk belajar sebagai seorang murid Dan berikan kepekaan kepada kami untuk melakukan bagian kami Biarlah roh kudusmu menolong kami untuk memahami dan memberikan keberanian serta ketaatan Sebagai pelaku-pelaku firman Kami serahkan waktu perenungan firmanmu ya Bapak di dalam Kristus Yesus Kami berdoa Amin Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan hari ini kita mau sama-sama membahas tentang keluarga Tempat berteduh atau berperang atau impact gitu ya Apa impact kita setiap murid-murid Kristus setiap pribadi yang telah dipanggil dan ditebus di dalam Kristus Saudara-saudara bicara soal keluarga ya Ada satu ungkapan yang singkat tapi punya makna yang mendalam Keluarga adalah segalanya Pasti saudara-saudara pernah mendengarkan Bahkan mungkin pernah mengutip quotes ini di media sosial Tapi ungkapan ini saudara-saudara Sebenarnya bisa mengandung banyak makna Tidak hanya makna positif tapi juga bisa bermakna negatif Mungkin bagi sebagian orang yang menganggapnya sebagai hal-hal yang positif di dalam keluarga Karena mereka mengalami punya pengalaman keluarga itu sangat positif Karena cukup mendapatkan kasih Dan ada kebaikan-kebaikan yang mereka nikmati sebagai anggota keluarga Tapi di sisi yang lain ada juga keluarga itu sumber masalah Keluarga itu sumber stres Dan keluarga itu cenderung negatif maknanya Karena bagi sebagian orang di dalam keluarga justru bukanlah tempat yang paling aman dan nyaman Dan segala situasi hubungan di dalam keluarga seperti medan perang Yang membuat anggota keluarga siap-siap untuk entah menyerang, bertahan, atau keluar dari medan perang Tentu saja ini sangat lelah Tetapi dari dua makna positif ataupun negatif ini kita bisa belajar Bahwa setiap keluarga tidak hanya tuh punya kisah Setiap keluarga punya makna Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita mau sama-sama merenungkan dari kebenaran Alkitab Salah satu kisah yang paling terkenal yaitu kisah Yusuf dan keluarganya Kejadian 37 ayat 1 hingga 11 Di sana diberi prekop judul Yusuf dan saudara-saudaranya Lalu kemudian di kejadian 37 ayat 12 sampai 36 Di sana dikisahkan bagaimana Yusuf kemudian dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya Lalu di akhir dari Mendekati akhir dari kitab kejadian Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 Di sana diceritakan Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya Alkitab menceritakan kisah sebuah keluarga di perjanjian lama Keluarga Yusuf Kisah mereka Saudara-saudara dan Yaakub istrinya Ini punya makna saudara-saudara Dan maknanya adalah Siapa Allah yang bekerja dan berkarya di dalam keluarga Saudara-saudara Kita mau lihat sama-sama Apa yang terjadi bagaimana Peran setiap anggota keluarga dan situasi yang sedang dialami saat itu Oleh Yusuf dan juga setiap anggota keluarga di dalamnya Yuk kita lihat sama-sama Yang pertama kita mau lihat dari Yaakub Si papa Yaakub ini punya peran apa saudara-saudara Dia sebagai suami dan juga sebagai ayah Kalau saudara-saudara membaca kisah ini sebelum-sebelumnya Di sana diceritakan Si Yaakub ini punya beberapa istri Satu suami dengan beberapa istri bahkan punya gundik Lalu bisa bayangkan ya teman-teman semua Kalau satu suami punya beberapa istri dan juga gundik Pasti anaknya tidak cuma satu Belasan Dan keterbatasannya sebagai suami untuk memberikan kasih Memberikan perhatian dengan porsi yang sama Tentu itu sangat-sangat sulit Jadi bisa dikatakan Bahkan Alkitab mencatatnya Yaakub sendiri memberi perhatian yang khusus kepada Yusuf Sebagai anak kesayangan Daripada anak-anaknya yang lain Dan tentu ini memberikan dampak yang negatif Akibatnya saudara-saudara Yusuf Kita bisa tahu juga bagaimana mereka kemudian Iri dan sakit hati Bahkan mereka bersikap tidak ramah terhadap Yusuf Itu Yaakub Lalu bagaimana dengan para istri Yaakub? Para istri Yaakub ada Ripka, Leah dan juga dua gundiknya Silpa dan Bilha Bagaimana saudara-saudara? Bisa dibayangkan Kerumitan keluarga ini Setiap istri Maupun gundiknya Pasti akan berebut perhatian Dan mereka juga akan mencari Dukungan untuk boleh Memprioritaskan Anak-anak mereka Anak-anak kandung mereka Wah bisa Teman-teman bayangkan Pertentangan yang terjadi Konflik yang terjadi Entah itu konflik terang-terangan Atau konflik dalam diam Semuanya sangat-sangat Menderita sebenarnya Tapi kita mau lihat Selain Yaakub dan juga para istri Apalagi teman-teman yang bisa kita lihat Dari gambaran keluarga ini Ya kita juga bisa melihat Yang terjadi Peran dari saudara-saudara Yusuf Mereka tidak menikmati Hubungan persaudaraan itu Dengan suka cita dengan damai sejahtera Justru disanalah timbul Berbagai macam pertengkaran Dan iri hati Mereka berebut perhatian Dari ayah mereka Dan mereka Sangat mudah tidak suka Terhadap keunggulan Yang satu dengan yang lainnya Teman-teman pasti punya gambaran ini Kalau teman-teman punya anggota keluarga Saudara lebih dari satu Kadang-kadang sebagai anak Kita pengen menunjukkan Ayah kita Ibu kita memilih kita Gitu ya Atau memuji kita Lebih daripada saudara-saudara kita Keunggulan saudara kita Itu bisa menjadi Kecemburuan buat kita Apalagi kalau Terjadi pembandingan-pembandingan Di dalam keluarga Nah saudara-saudara Inilah yang terjadi Bahkan Saudara-saudara Yusuf Tidak hanya tuh Iri hati Tapi mereka mengembangkan Niat-niat jahat Tindakan-tindakan selanjutnya Dari Iri hati mereka Lalu kita Lihat sama-sama Dari si Yusuf Apa yang terjadi Yusuf masih mudah Dikatakan Disana 17 tahun Dia Bisa bayangkan 17 tahun Umur sekarang Mungkin SMA Kelas 12 Mendekati awal-awal Kuliah Dan dia paling Bunsu Dari saudara-saudaranya Yang begitu banyak Mungkin ada Kepolosan disana Sebagai anak yang Paling bungsu Dan juga Apalagi Dengan Perlakuan Ayahnya Si Yaakub Yang cenderung Untuk lebih Mengasihi dia Bisa dipastikan Dia agak manja Begitu ya Polos dan agak manja Kenapa saya Memberikan Sebuah Kondisi ini Manja Karena Biasanya Anak-anak yang Bungsu Apalagi kalau Dekat dengan Salah satu orang tua Ini kecenderungannya Kecenderungannya Adalah Melapor Mengatakan Menceritakan Kepada Salah satu Figur yang dekat Dengan dia Figur orang tua Dan itu juga Terjadi ditulis Oleh Alkitab Waktu si Yusuf Menemukan Kesalahan Dari saudara-saudaranya Dia menceritakan Kepada papanya Si Yaakub Dia melaporkan Kepada papanya Bahwa saudara-saudaranya Terlalu berbuat salah Dan itu Menambah kebencian Dari saudara-saudaranya Kepada Yusuf Jadi saudara-saudara Dari gambaran Peran dan situasi Setiap anggota keluarga Kita bisa lihat Tidak seorang pun Sebenarnya Adalah orang Atau pribadi Yang benar-benar Benar Di hadapan Allah Baik papanya Si Yaakub Istri-istrinya Saudara-saudaranya Hingga Yusuf pun Sebenarnya Bukanlah orang yang Benar di hadapan Allah Jadi dalam Ketidakbenaran Setiap manusia Berdosa Allah Sesungguhnya Allah yang benar itu Hadir dan Menyatakan Anugerahnya Saudara-saudara Kita melihat Selain peran dan situasi Yang terjadi dalam Keluarga Yusuf Kita juga mau lihat Dampak Dampak dari setiap Pribadi Apa yang dilakukan Apa yang Ditunjukkan Bahkan Hidup seorang Pribadi yang tidak benar Yang berdosa di hadapan Allah Yang Saya Mau sampaikan Ada dua hal Saudara-saudara Yaitu pertama Bahwa Pribadi yang tidak Benar Tidak benar Keberdosaan Setiap pribadi ini Membawa dosa itu Kepada dosa lainnya Menimbulkan dosa yang lainnya Contohnya Ketika Iri hati muncul Dalam diri Saudara-saudara Yusuf Mereka membiarkan Iri hati itu Berkembang Hingga Mengabaikan relasi Persaudaraan Dan melakukan Hal-hal jahat Dan saya mengutip Dari Yakobus 3.8.16 Disana juga Dikatakan firman Tuhan Bahwa Sebab di mana Ada iri hati Dan mementingkan diri sendiri Disitu ada kekacauan Dan segala macam Perbuatan jahat Dosa Membawa Menimbulkan dosa lainnya Dan yang kedua Fakta dari Pribadi yang Tidak benar Yang berdosa Adalah Dosa itu Menular Dan merusak Contohnya Dimana Saudara-saudara Ketika Yakob Bersikap pilih Kasih kepada Yusuf Lebih dari Saudara-saudaranya Bukankah hal ini Pernah terjadi Di masa lalu Yakob Ketika ibunya Ripka Membantu Upaya penipuan Terhadap Ishak Ayah Yakob Karena saat itu Ibu Ripka Lebih menyayangi Yakob Daripada Esau Sedangkan Esau Lebih dikasihi Oleh Ishak Di kejadian 25 Ayat 28 Entah sadar Atau tidak Itulah yang Yakob pelajari Dan Yakob Terapkan Di dalam relasinya Kepada anak-anaknya Jadi saudara-saudara Dari contoh ini Kita bisa melihat Dosa itu menular Dan merusak Merusak relasi Jadi apa Yang dapat diharapkan Dari setiap Pribadi yang berdosa Di dalam keluarga Bukankah semuanya Saling merusak Dalam kerusakan Setiap keluarga Berdosa Sekali lagi Sekali lagi Saudara-saudara Kita mau lihat Tidak seorang pun Mampu untuk Memperbaiki Keadaan itu Tapi Allah yang penuh kasih Menyatakan Pengampunannya Allah yang penuh kasih Menyatakan Pengampunannya Jadi saudara-saudara Satu-satunya Jalan keluar Bagi setiap Pribadi Bagi setiap Pribadi yang berdosa Adalah Melalui Allah yang benar Dan Penuh kasih Melalui Apa yang Allah nyatakan Melalui Anugerah Allah Yusuf Memilih Berfokus Kepada Allah Karena dia Mengenal Allahnya yang benar Yusuf Tidak hanya Berfokus Kepada diri Dan keadaannya Sebagai manusia Biasa tentu saja Dia pasti mengalami Kecewaan Kesedihan Kemarahan Kepahitan Bagaimana tidak Di dalam keluarganya Dia dibuang Oleh saudara-saudaranya Dijual Itu sebuah Kondisi yang Tidak sepele Teman-temanku Itu kondisi yang Sangat berat Dan menyakitkan Bisa bayangkan Kalau kita Menjadi Yusuf Kita punya Saudara-saudara Dan mereka Memperlakukan Kita sangat buruk Bahkan kita dijual Tanpa Sepengetahuan Orang tua kita Kita berada Entah di daerah Mana Kita tidak bisa Kembali Karena kita Dijual Itu menyakitkan Itu menyakitkan Dan sebagai manusia Biasa Yusuf pasti Merasa Ini tidak adil Tapi tidak Diceritakan Bagaimana Yusuf Melewati semua itu Menarik sekali Alkitab mencatatnya Di kejadian 39 Ayat 3 Allah Menyertai Yusuf Ini kata kunci Yang sangat penting Dari semua Keadaan Yusuf Yang sangat Menderita Teman-temanku Itu bukan Yang terutama Dalam kisah Hidup seorang Yusuf Tapi disana Dikisahkan Yang terpenting Adalah Allah Yang menyertai dia Wow Indah sekali Kebenaran ini Yusuf disertai Oleh Allah Dan Yusuf Menunjukkan Kesetiaannya Kepada Allah Karena Yusuf Mengenal Allah Dan percaya Kepada Allah Fokus Kepada Allah Maka Yusuf Dimampukan Oleh Allah Yang benar Untuk Menjalani Kehidupan Yang benar Sekalipun Bahkan Di kejadian 39 Ayat 9B Dia digoda Oleh istri Fotifar Yusuf Tidak Membiarkan Dirinya tergoda Tetapi Yusuf Berpegang Kepada Allah Yang benar Dan Dia membuktikan Kesetiaannya Kepada Allah Dan yang kedua Pengajaran yang kita Dapatkan dari Allah yang benar Adalah Yusuf melakukan Bagiannya yang Dikandaki oleh Allah Kejadian 50 Ayat 17 Sampai 21 Kalau teman-teman Membacanya Ini sangat Penuh sentuhan Emosi Teman-temanku Kenapa? Karena Di sana Yusuf Menyatakan Pengampunannya Kepada Saudara-saudaranya Dan dia Menghibur Saudara-saudaranya Yang mencelakai Dia Yang membuang Dia Yang berbuat Jahat Kepada dia Sekarang Pertanyaannya Kepada Engkau Dan saya Apakah Kita mampu Secara Manusia Untuk melakukan Kebalikannya Kalau di dunia ini Yang diajarkan Siapa yang Berbuat jahat Kepadamu Balaslah Sama jahatnya Kalau ada yang Berbuat jahat Kepada kamu Janganlah Melakukan Kebaikan Kepadanya Bukankah Itu yang Diajarkan Oleh dunia Oh Teman-temanku Yusuf punya Seribu Alasan Untuk tidak Memberikan Pengampunan Atau Belaskasihan Kepada Saudara-saudaranya Sama Seperti kita Bukan Kita punya Banyak Alasan Untuk tidak mengampuni Mungkin Anggota keluarga kita Yang bersalah Orang tua kita Saudara-saudara kita Tapi Yusuf Tidak demikian Kenapa? Karena Yusuf Mengalami kasih Allah Dalam penyertaan Allah Selama Masa-masa Kepahitan hidupnya Allah menunjukkan Kasih dan penyertaannya Yang luar biasa Bagi Yusuf Dan itu Yang mengubah Seorang Yusuf Untuk tetap Melakukan Bagiannya Dia punya Alasan yang kuat Untuk mengampuni Dan menyatakan Kasih Kepada Saudara-saudaranya Dia tidak Melakukan Apa yang Dikatakan Apa yang Dianggap oleh Dunia ini Adalah hal yang Paling layak Paling benar Untuk dilakukan Sebagai seorang Yang tertindas Tetapi Yusuf Mengalami Kasih Allah Dan dia mengenal Allah yang benar Itulah yang menjadi Alasan yang kuat Bagi Yusuf Untuk Mengasihi Dan juga memberi Pengampunan Bagi saudara-saudaranya Saudara-saudara Melalui Allah yang benar Dan penuh kasih Setiap kita Dimampukan Menjadi Impact Berdampak Bagi Orang-orang Di sekitar kita Bagi keluarga kita I yang pertama Adalah Ingatlah penciptamu Saudara-saudara Kita harus Mengingat ini Yang paling dasar Kita diciptakan Oleh pencipta kita Yaitu Allah Dengan tujuan Yang indah Kalau kita Mengenal Allah Kita akan Memahaminya Maka Daripada itu Berusahalah Untuk membangun Relasi Dengan penciptamu Yaitu Allah Dan M Mengucap syukur Untuk kemurahan Allah Saudara-saudara Tadi saya mengatakan Bahwa tidak seorang pun Benar Di hadapan Allah Tidak satu pun Termasuk engkau Dan saya Bahkan dengan status Kita sebagai orang Kristen Tidak seorang pun Di antara kita Layak Dan Benar Di hadapan Allah Semua orang telah Kehilangan kemuliaan Allah Tapi semata-mata Oleh karena Kemurahan Tuhan Anugerah Tuhan Tuhan memilih Entah itu engkau Atau saya Yang pertama kali Di dalam keluarga Mengenal Kristus Itu adalah Anugerah Allah Yang Allah Mau nyatakan Bahwa melalui Kesaksian hidup kita Kita boleh berdampak Kita boleh memberi Impact kepada keluarga kita Yang belum mengenal Tuhan Jadi Mengucap syukur Atas kemuliaan Allah Karena Bukan Kebaikan kita Bukan kelayakan kita Tetapi oleh Anugerah Allah Semata P Percayalah Kepada Allah Yang benar Kita mudah sekali Terdistoksi Dengan dunia ini Dan juga dosa Dampak-dampak dari dosa Sampai kita Tidak lagi Mempercayai Allah Teman-temanku ini keliru Sama seperti Yusuf Dia lebih mempercayai Allah Yang dia kenal Daripada seluruh keadaan Dan kenyataan hidupnya Jadi Mari kita sama-sama Berfokus kepada Allah Dan percaya kepada dia Yang benar Supaya kita Dimampukan Untuk melakukan Ampuni Mengampuni Sebagaimana Allah Mengampuni Dan Teruslah cari kebenaran Karena Kebenaran Allah Itu yang memerdekakan kita Sebagai orang-orang Yang dimenangkan Di dalam Kristus Kebenaran Allah Yang memampukan kita Dan berikan keberanian Kepada kita Untuk taat Terhadap Firman Tuhan Sehingga T Kita boleh tekun Melakukan Bagian kita Teman-teman Sama seperti Kisah Yusuf Mungkin Kisah kita Tidak sangat-sangat mirip Tapi Tapi saya percaya Setiap keluarga Punya kisah Setiap keluarga Dapat punya makna Kita dapat Punya makna Yang positif Atau negatif Tergantung Dari Relasi kita Dengan Tuhan Yang benar Dan pengalaman Kita Dengan Allah Yang Pengasih Dan pengampun Jadi Setiap pribadi Dapat Membawa Makna Tentang Allah Yang benar Bagi keluarganya Hanya Apabila Ia mengalami Kasih Anugerah Allah Dan Menghidupinya Demikian Saudara-saudara Mari kita bersama-sama Memohon Tuhan Menolong kita Supaya kita Ditemukan oleh Tuhan Supaya kita Boleh dipulihkan Oleh Tuhan Terlebih dahulu Untuk Membawa Impact Dampak Yang bermakna Positif Terhadap Anggota keluarga Kita yang lainnya Cara pandang kita Mempengaruhi Bagaimana kita Memperlakukan Atau bersikap Kepada keluarga kita Kalau cara pandang kita Benar Karena kita Mengenal Allah yang benar Maka Percayalah Allah akan Mengubah Situasinya Dengan caranya Dan di dalam Waktunya Kalau kita Terus Setia Melakukan Bagian kita Mari bersama-sama Bertumbu di dalam Kasih Anugerah Allah Kiranya Tuhan Yesus Menolong kita Amin Kita berdoa Allah Bapak di surga Kami ini adalah Anak-anak Tuhan Yang sangat terbatas Dengan pemahaman Kami Tuhan Sebagai manusia Berdosa Karena itu Kami sangat Membutuhkan Hikmat dari Tuhan Anugerah Tuhan Untuk menolong Kami memahami Banyak hal Yang sulit Untuk kami Pahami Sehingga Tuhan Kami tidak Berfokus Kepada Keadaan kami Kepada Seluruh fakta Di sekeliling kami Tentang Diri kami Ataupun Tentang keluarga kami Kami boleh Terus bergumul Di dalam Engkau Tuhan Karena Kami tahu Kami tidak Sendiri Kami memiliki Allah yang besar Lebih besar Dari apapun Dari siapapun Di dunia ini Dan itulah yang menjadi Kekuatan bagi setiap kami Karena Kami tidak hanya Mengenal Allah Tetapi kami Mengalami hidup Bersama dengan Allah Di dalam Kasih Tuhan Yang setiap hari Mengampuni dan juga Mengizinkan Memberikan kesempatan Kepada kami Untuk bertumbuh Tuhan tolong kami Mampukan kami Dan kuatkan kami Untuk menjadi Pribadi-pribadi Yang menyenangkan Tuhan Dan membawa dampak Untuk mengenalkan Siapa Tuhan Yang hidup Di dalam Hidup kami Berkati teman-teman JRC Tuhan menolong mereka Di dalam Kasih anugramu Kami berdoa Dan bersyukur Untuk firman Tuhan Nama Yesus Yang dimuliakan Amin